Halo semua, balik suku eno. Oke, akhirnya TARISLAND rilis juga ya. Tapi, ini game belum rilis secara global. Untuk rilis secara globalnya itu sebentar lagi di tanggal 21 Juni ya. TARISLAND ini rilis duluan di China ya. Ya, tentu saja untuk bahasanya bahasa China. Tapi, disini gue nyoba dulu untuk versi Androidnya. Jadi nanti pas perilisan versi global, gue langsung aja. Kemungkinan bakal langsung livestream sih ya. Itu yang versi PC. Dan juga gue penasaran koneksinya versi CN, terus juga servernya kayak gimana, terus juga rewardnya seperti apa, terus juga optimalisasinya seperti apa untuk di Android ya. Jadi nanti pas versi global, kita bisa fokus ke versi PC-nya. Jadi ya, kita langsung aja. Untuk loginnya, sayangnya walaupun gue ini download di versi Bilibili, tapi untuk loginnya pake WeChat atau QQ. Jadi disini gue loginnya pake WeChat. Dan untuk besar APK-nya, gue download di Bilibili, ataupun di tab-tab kayaknya sama sih ya. Itu sebesar 1,7 GB. Dan juga untuk di awal itu ada update sekitar 3 GB. Nah, di dalam gamenya itu ada update lagi. Sekitar total, gue gak tau ini totalnya berapa. Tapi disini ada 250 MB, 1 GB, 500 MB, 1,5 GB, 500 MB, 590 MB, 1 GB, dan terakhir 74 MB. Jadi ya, untuk total size-nya sih silahkan cek di deskripsi ya. Untuk servernya kita lihat. Yes, ini game MMORPG dengan server yang ya banyak. Jadi bukan hanya satu server doang. Kita mulai dulu dari awal ya. Dan gue penasaran apakah ini game ada perbedaan sama yang dari CBT yang waktu itu pernah gue mainin. Walaupun gue emang beberapa kali kayaknya gak ikut CBT sih untuk game ini ya. Tapi disini ada warrior. Dia tipe tank, damage, melee. Terus juga untuk previewnya seperti ini. Tunggu, kita bisa ganti gender kah? Tapi ya, kita ke yang bawah dulu. Ini grafis MMORPG klasik. Parah sih. Hulus juga ya. Ada match disini. Dia tipe damage dan juga rank. Untuk set previewnya ini ada yang tipe api. Terus juga tipe S ya. Oh ini. Ini melee-nya sama female-nya. Kalau yang ini, ini gak ada loh. Ini gender lock kalau dia ya. Kalau ini gak gender lock. Ini juga gender lock by the way. Untuk set previewnya ada disini. Terus juga disini ada tipe ranger. Dan tipe summon by the way. Ya, bisa nge-summon beast untuk klas ini ya. Dia damage sama rank juga. Dan untuk set previewnya seperti ini. Terus ini. Tipe damage, tipe rank, tipe healer ya. Terus disini ada. Wah. Ya, ini paling mencolok sih. Jujur aja ya. Barbarian fighter. Untuk set previewnya seperti ini. Dan seriusnya ini keren. Dia bisa jadi tank, damage dealer. Dan tipe melee. Terus kalau yang ini. Paladin. Tank, damage sama tipe melee. Nah, ini gak gender lock kalau ini ya. Ada yang versi ceweknya. Oke. Terus ada tipe kayak assassin gitu. Seriusnya ini keren. Dia shadow sword. Tipe damage. Dan juga melee untuk set previewnya seperti ini. Dan yang terakhir. Ini ada tipe kayak... Necromancer atau apa gitu ya. Ya, ini yang cukup unik sih untuk si klasnya. Jujur aja. Sebenernya waktu pas JBT gue pernah milih dia. Tapi waktu itu kalau gak salah ganti klas. Untuk hair cutnya ini. Si UI-nya diganti kah? Untuk si kostumisasi karakternya. Kita bakal rubah rambutnya warna putih. Terus juga untuk tipe matanya disini. Atau irisnya. Terus juga eyeshadow type-nya. Blastnya kita kasih blush sedikit aja. Dan untuk tato di mukanya. Kita bakal pake yang ini aja. Untuk tingginya segini. Ini gak terlalu beda jauh sih. Untuk head size-nya kayak gini aja. Oh, gue lupa lagi. Yang disini ada auto move-nya gak ya? Tapi oke. Seperti ini. Dan udah bisa settingan grafis kah? Kayaknya belum deh. Ini klasik MWPG parah sih. Jadi bukan HKN slash ya. Oke, kita coba skill ke satu dulu. Terus juga kita coba skill ke dua. Dan itu ngeluarin summon kah? Tunggu. Gue baru nyadar ini. Wait a minute. Kenapa bahasa Inggris? Lah iya kenapa bahasa Inggris ini? Dan saatnya kita lawan Dragon. Nanti perilisan di tanggal 21 Juni. Gue bakal langsung livestream aja lah ya. Dan ya sekali lagi. Kalau misalnya kita mencet skill-nya ini agak delay. Karena untuk server-nya jauh ya. Oke, skill yang terakhir. Gue gak tau ini skill ultinya mana lagi. Tapi untuk game-game seperti ini. Oh my god. Untuk game-game seperti ini. Terus aja bossnya punya mekanik ya. Karena peran healer dan juga tanker sangat-sangat dibutuhkan untuk game seperti ini. Dan jujur aja ya. Untuk prologue kita ngelawan boss sih. Game ini termasuk lama loh. Oke, udah beres kah? Yes. Dan akhirnya mah kalah-kalah juga ya. 2 days go. Kayaknya pas beresan nanti gue mendingan pilih kelas yang satset-satset deh. Agak. Agak apa ya. Kurang cocok aja untuk tipe rank di game seperti ini. Walaupun all-rounder ya. Untuk yang kelas ini. Dia tipe damage bisa. Nge-heal juga bisa. Kalau gak salah untuk kelas ini pun. Dia tuh punya skill buat nyidupin karakter lain. Tapi gak permanen. Maksudnya nyidupinnya dalam beberapa waktu. Setelah itu mokat tetep mokat ya. Di login. Halaman login itu di bahasa China ya. Tapi pas masuk ke si gamenya. Otomatis berubah jadi bahasa Inggris. Way banget sih. Dan untuk FPSnya kita high. Untuk grafisnya disini 4K. Tapi kalau misalnya kita mau nge-customize bisa kah? Oke ini beberapa tekanan. Eh dan. Ya gue gak tau sih ini. Berapa FPSnya. Tapi ya ini jauh lebih mulus dari pening tadi ya. Dan ini game gak ada auto-move-nya ya. Lari otomatis bisa. Tapi kalau misalnya kita mencet sequestnya itu. Ya harus jalan secara manual. Dan untuk vibe game ini sekali lagi. Ini game kiblatnya ke World of Warcraft. Jadi MMORPG klasik. Seperti biasa. Scenes yang cukup banyak digunakan. Sama game-game saat ini ya. Kalau untuk cutscenes-nya. Seperti ini bakal gue skip ya. Eh banyak yang gue skip. Oh iya. Kalau untuk bahasanya coba. Ini kenapa ada bahasa Inggris ya. Preferences. Nah. Languagenya. Ada dong. Ubah alam ya buset. Jadi untuk size-nya nanti bakal sama. Karena ya bahasanya disini udah. Udah semua bahasa ada ya. Tapi ya. Jujur aja. Dari musik indie game. Bagus. Dan kalau misalnya kita jalan-jalan di seamapnya ini. 5 MMORPG klasiknya tuh kerasa banget. Apalagi kalau misalnya pake headset. Terus juga ngedenger suara angin-anginnya di pohon. Itu wew banget sih. Dan gue bener-bener tidak punya skill seperti yang tadi ya. Karena ini 2 hari sebelum kita ngelawan naga yang tadi. Tapi kalau misalnya kita lihat damage ke si musuhnya. Pas gue ngeluarin skill. Itu gak delay ya. Dan akhirnya kita menuju ke desa yang pertama ya. Dimana kita langsung bisa ngeliat player-player lain disini. Gue gak tau ini servernya. Bagus atau enggak. Penuh atau enggak. Dan untuk downloadnya sih sekarang masih 5,9% ya. Buset. Kalau untuk mailnya disini masih belum ada kayaknya. Untuk FPS-nya disini sih cukup optimal ya. Untuk settingan rata kanan. Tapi jujur aja. Waktu itu pas gue nyoba CBT. Untuk TARIS LAN ini. Kalau misalnya gue bandingin sama Wuthering Wave ya. Untuk versi PC rata kanan. Itu lebih makan resource TARIS LAN ini. Di PC gue. Dan untuk pingnya ternyata 66ms. Dan untuk FPS-nya disini gue gak sambil nge-record ya. Gue nge-recordnya pake Elgato. Jadi harusnya gak ngaruh ke performa. Oh latensinya naik tuh sampai 100 lebih. Tapi untuk FPS-nya disini gue tidak. Kayaknya dicap 45 FPS sih. Bukan 60 FPS untuk yang FPS tinggi ini. Ini game MMORPG manual. Jadi ini game tidak ada autonya. Dimana pastinya. Ini game ngebutuhin grinding yang. Sepertinya ya grinding MMORPG klasik ya. Dan untuk progresnya jangan harap game-game seperti ini progresnya cepat gitu. Kita jadi karakternya. Atau beresin si quest-questnya. Itu gak ya. Untuk MOON kebukaan di level berapakah MOON. Karena MOON di game ini cukup penting by the way. Karena untuk ukuran game mobile. Untuk map TARIS LAN tuh luas ya. Oke Inteligen 24, Stamina 70, Physical Defense 11, Stamina plus 31. Kalau yang cincin ini apa? Inteligen gue pilih yang cincin aja ya. Oke cut-set yang ini ya. Saat guna. Nanti bakal cukup ada plot twist untuk story-nya sih. Tapi gak akan gue spoiler. Dan akhirnya desanya diserang sih nih. Dan default untuk si voice-over-nya pun. Ini bahasa Inggris ya untuk voice-over-nya. Dan ini game untuk voice-nya support bahasa Jepang. Tapi jadi cukup unik sih untuk game seperti ini. Tapi voice-nya bahasa Jepang. Nanti kita cari ya. Tapi disini kita lawan dulu Gnoll Chief. Ambil senjatanya dan usir penyusup ini. Oke. Oke sekarang kita menuju ke tower ini ya. Dan untuk voice bahasa Inggrisnya itu tidak cringe sama sekali sih untuk game ini. Untungnya bagus. Ganti bahasa bahasa Indonesia. Tapi kalau untuk voice-over-nya gue gak tau setting-nya dimana. Kalau gak salah ada ini game bisa bahasa Jepang ya. Nanti lah sekarang gak ada pilihannya. Naiki tunggangan untuk menyelidiki Black Tower. Oke. Dan untuk tunggangan kayaknya emang ada yang terbang juga sih ya. Contohnya seperti ini. Ya ini terbang menuju Black Tower. Kalau untuk skillitaris lain ini kita gak usah mikir-mikirin upgrade yang mana dulu untuk prioritasinya. Karena kebanyakan atau keseringan kita bakal upgrade langsung semua ya. Terus juga disini ada skill ulti yang bisa kita ganti juga untuk skill ultinya. Dan selanjutnya kita masuk dungeon disini. Ini sama bot dulu. Oke ini udah beberapa kali gue liatin. Jadi langsung aja kita lawan boss laba-laba di akhir dungeon-nya. Tunggu ini bener-bener gak ada ini ya. Bener-bener gak ada autonya sama sekali ya. Dan muncul chief-nya disini. Oke. Ya intinya ini jebakan lah ya. Si chief-nya yang jahat itu. Tapi kita langsung lawan anak buahnya dulu. Setelah itu kita lawan boss-nya ya. Mana ini? Dikit lagi buset si laba-labanya. Kita... Oh iya si anak laba-labanya jangan sampai nyentuh ke si ibunya. Kita injek aja ya. Oke. Dan kalau misalnya kita pakai potion itu si cooldown-nya 20 detik. Ya cukup lama. Tapi ini game emang cukup harus ngandelin healer sih ya untuk soal healing. Dan oke bossnya muncul lagi. Dikit lagi si darahnya. Ini jujur aja lama ya. Gue gak tau ini dapet email-nya kapan. Hadip registrasi adakah? Gak mungkin gak ada kan? Oke menang. Ya cukup lama sih. Seriusan. Untuk damage-nya kayaknya ya kecil ya untuk damage yang necromancer ini nih. Untuk awal-awal. Dan kita dapet chest-nya badak edan. Oke. Banyak sambil nunggu download beres-nya yang seriusan lama edan. Karena untuk koneksinya itu gak ini ya. Gak maksimal. Ini toko belum ada sih kayaknya. Pasar. Terus ada misi utama. Ya harus beres misi utama dulu. Buset. Rhino. Oh oke. Item populer. Tiket bulanan tuh harganya Rp. 150. Ini mana untuk Rp. 150 tuh harganya ini pake yang ini ya. Pengiriman kristal. Fitur mendatang. Maksudnya? Dan apa ini? Bisa terbang dari sini kah? Wait. Darahnya? Oke. Ngurangin itu ya. MRPG. Ada fall damage-nya. Buset. Dan ini ada dendro. Dendro? Namanya dendro? Sekian lagi untuk mail-nya disini masih belum ada apa-apa. Dan kita udah disuruh ke kota besarnya sih. Kalau gak salah untuk sekarang ini ya. Ya sampai di dermaga disini. Untuk FPS-nya ini bener-bener mentok 45 FPS ya. Gak bisa 60 FPS. Dan juga untuk ping-nya. Ping-nya emang rada-rada aneh sih. Dari 70-an bisa nyampe 300-an itu. Mengunduh sumber daya peta. Oh gue gak bisa kesana dulu ya. Kalau misalnya gue nunggu pun ini gak worth it. Parah ya. Karena cuma kurang dari 1MB per detik ini. Untuk download-nya. Dan disini ada tokonya kan. Atau event-event-nya ya. Tunggu ini kostum kah? Oh kita pergi sekarang. Dan oh gacanya ini ya. Ini gacanya kostum ya. Ada juga ada gacanya. Gue gak tau ini kostum atau bukan. Ada berdoa. Ada tukar. 1x gacanya tuh 10x gacanya. Memerlukan 2400 Ark of Destiny. Dan untuk yang oranye itu ratenya 1,5%. Yang ungu 35,9%. Dan yang biru 62,6%. Dan untuk PT-nya ini 90 ya. Kalau untuk tukar ini ya kita berbicara nukerin. Di mana untuk mes-mesier ini kita bisa beli kah? Riwayat penukaran. Tunggu. Cuma bisa dapet dari sini kah? Tapi kalau untuk sekarang kuncinya masih belum ada. Terus disini juga ada kostum harganya 268 Yuan. 268 Yuan tuh berapa sih? Sekitar 600 ribu ya. Untuk kostumnya. Buset. Ini kostum ungu loh. Bukan kostum kuning. Untuk kostum kuning ada ya ini ya. Tapi kalau untuk kostum bisa juga kita dapetin dari karansi yang ada disini. Ini karansi dari gacanya mungkin ya. Terus juga untuk bulanan. Ini harganya 168 Yuan. 168 377 Ribuan untuk harga monthly-nya di game ini. Dan ini sepertinya tidak ada event double top up deh. Gak ada ya. 6.480 ditambah 1.298. Iya itu ini normal sih seriusan. 6.48 Yuan 1,4 jutaan ya yang paling mahal disini. Tapi untuk optimalisasi di game ini udah bagus sih ya. Gue settingan rata kanan yang biasanya kalau untuk main biasa. Gue gak akan mungkin settingan rata kanan seperti ini. Gue paling settingan medium atau low ya. Nanti bakal kita coba juga untuk settingan low yang seperti apa. Tapi ya ini optimal. Walaupun ini game gak bisa 60 fps dan mentok 45 fps. Tapi ya itu optimal. Dan kalau untuk di PC kalau gak salah support 120 fps sih kalau gak salah ya. Tapi disini kita bertarung dulu ya. Ini contoh PvP mungkin. Yang bisa kita lakukan dimana saja untuk PvP-nya ya. Tapi kalau yang bilang bang ini gerakannya kaku parah setelah main mudering wave gitu ya. Ya tentu saja karena ini emang kiblatnya ke MMORPG klasik ya yaitu World of Artcraft ya. Jadi emang gerakannya benar-benar kaku terus juga bukan hack and slash. Dan gue penasaran kalau misalnya settingan grafisnya medium seperti apa. Medium? Enggak yang 1080p lah ya. Untuk 1080p ya masih bagus ya. Karena cukup banyak juga untuk HP sekarang yang pakai 1080p. Atau masih pakai 1080p ya. Kalau untuk 720p nih. Coba kita turunin ke 720p. Seperti ini. Dan untuk fps-nya tetap mentokah. Yes. Ya ini gak bisa 60 fps-nya untuk di HP ya. Untuk lancar. Seperti ini. Masih playable banget sih. Masih bagus ya. Jujur aja. Untuk di mobile. Mainin game dengan grafis kayak gini gitu ya. Kebutakan yang kayak gini. Ini masih wajar banget. Tapi misalnya kita nge-costumize. Kostum. Terus kita rata-kiriin semua. Dan pemain onscreen-nya kita bener-bener turunin. Ya 20. Jadi seperti ini. Dan ini masih playable. Masih enak dipandang ya. Gak terlalu butek kayak game Unreal Engine 4. Nah untuk talent-nya ya. Untuk di game ini. Kita langsung upgrade aja talent-nya. Dan kita bisa build sesuka hati ya. Di game tadi selain ini. Untuk poin sekarang gue ada 2 per 2. Specialization Soul Snatch. Setelah menggunakan Soul Arrow 15 kali. Memperoleh 1 Soul. Dan Soul Arrow damage berikutnya meningkat 70%. Setiap command meningkat attack 1,2% selama 8 detik. Tapi sepertinya gue mau yang haunted ini sih. Dan untuk poinnya ini dapet dari mana? Untuk poinnya bisa dapet dari misi-misi. Kayak gini. Dan bisa di-reset. Reset semua. Konfirmasi. Kayaknya untuk reset ini gratis ya. Dan kita bisa memilih preset juga disini. Bisa ngebuat presetnya. Dan disini ada Polar Bluehorn Deer ya. Buka top up. Ini first top up ya. Gimana kalau misalnya kita first top up. Kita bakal ngedapetin. Wah. Kijang ini. Mount Kijang ya. Gimana ini tuh harusnya seharga 198 dolar. Tapi kalau misalnya kita top up yang manapun. Yang ada disini. Kita bisa ngedapetin hari sampai 3 hari ya. Hari kedua baling-baling bambu. Hari ketiga. Run. Oke. Tapi gue gak tau kapan ini ngedapetin email. Atau hadiah registrasi ini. Jadi kita lihat aja lah ya. Kalau untuk yang versi. Kita lihat versi CN dulu lah. Nah ini versi CN ya. Kita dapet. Kayak gini-gini nih. Dapet kuda juga. Kayaknya sama sih sama yang versi global. Hampir mirip-mirip ya. Dapet kuda yang warna putih juga. Unicorn. Dan dapet yang anjing juga kan. Tapi untuk yang versi global nanti. Di tanggal 21. Kita bakal ngedapetin. Game pack. Yang isinya kayak resource gitu. Terus karakternya. Limited title. God sharp eyes. Terus juga mystery pet. Dan juga yang terakhir. Mystery mount. Dan untuk yang complete quest to ruffle. And win the grand prize. Ah. Oh iya ada event ini. Gue lupa. Tapi gue gak ikut eventnya sih. Kalau mau ikut silahkan. Mumpung masih ada waktu ya. Tapi untuk gameplaynya sampai sebelumnya aja. Jadi inilah Tarish Land. Walaupun emang ini versi CN. Tapi untuk bahasanya. Ya. Sudah support bahasa Indonesia ya. Tapi kalau misalnya kalian nanti. Mau main yang emang. Khusus pure versi global. Jangan download yang ini ya. Ini download aja di tanggal 21. Yang versi play store nya. Atau versi di official website. Yang bahasa inggrisnya. Tapi untuk tahap perlisahan ini. Emang udah optimal. Untuk Tarish Land. Dan gue ini totalnya. Untuk recordnya. Sekarang tuh 1 jam ya. Tapi untuk panasnya. Ini masih wajar banget. Dan fps nya pun. Ya. Sekali lagi. Ini game. Gak support 60 fps. Tapi di hp gue ini stabil. Dan gak frame rock. Dan gue masih belum tau. Untuk optimalisasi di pc. Seperti apa. Tapi untuk di pc. Gue langsung aja nyoba. Nanti pas versi global ya. Tapi kalau ada yang mau nyoba sih. Ya silahkan-silahkan aja ya. Karena udah bahasa Indonesia juga. Dan juga untuk voice nya. Bahasa inggris juga. Tapi untuk downloadnya. Di tap-tap. Atau di bili-bili. Untuk masuknya itu. Pake akun WeChat. Atau QQ. Ya ini game worth it banget. Buat dicoba sih. Untuk Tarish Land ini ya. Untuk versi global. Di tanggal 21 Juni nanti. Tapi kalau suka videonya. Silahkan like. Kalau suka channelnya. Silahkan subscribe. Kesehatan dan kritik. Silahkan komen di bawah. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Bye-bye.